Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ismail Bahanan Di channel video pembelajaran Kali ini saya masih akan berbagi Yaitu pada Canva for Education Yaitu membuat sertifikat secara cepat Kemudian spesial Khusus hanya menggunakan Canva Tanpa menggunakan website lainnya Baik sebelum itu bagi yang baru menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan klik lonceng Untuk memperoleh notifikasi lanjutan dari channel ini Dan jika ada hal-hal yang ditanyakan Tuliskan ketikan pada komentar di bawah deskripsi ini Baik pertama kali Sebelum saya membuat sebuah sertifikat secara langsung menggunakan Canva Tentunya diperlukan penyiapan data Saya menyiapkan data menggunakan Excel disini Dengan menggunakan kolom nomor Nomor urut Kemudian nomor sertifikat Ini saya urut Nomornya berbeda dengan tahun yang sama Kemudian nama peserta Instansi ya Tentunya disini saya telah menyiapkan 110 nama peserta Dari 110 peserta ini akan saya buatkan sertifikat Menggunakan Canva secara langsung Baik sebelum Canva tentunya File ini masih dalam bentuk data Excel Kita lakukan proses Ubah tipe dari file ini menjadi tipe file CSV Caranya dengan klik file Kemudian save as Kemudian browse Kita letakkan tempat penyimpanan Nanti saya letakkan misalkan ini dokumen Kemudian saya beri nama File nya nama peserta workshop Kemudian tipenya Ini kita ubah dalam tipe CSV Ya Koma delimited ya Kita lakukan klik Kemudian kita simpan Save ya Kita letakkan ok aja Kemudian disini ada pertanyaan Konfirmasi do you want to keep using this format Kita klik yes aja Oke Kita cek dulu di file penyimpanan dokumen yang saya buat Nah Tertampak disini sudah saya Ubah formatnya menjadi Sebuah tipe CSV ya Koma spread values file Ya Baik Setelah itu kita akan langsung Menuju ke Google Chrome Kita aktifkan Canva for education atau canva.com Tentunya yang masih belum login Silahkan login Kemudian disini telah Saya login dengan menggunakan akun Belajar disini telah tampak Baik Saya akan membuka terlebih dahulu Bagaimana template sertifikat yang saya buat Caranya klik buat Kemudian disini ada Di pencarian ketik saja Sertifikat Ya Akan muncul disini pencarian banyak-banyak jenis sertifikat Saya akan memilih satu Misalkan disini ada set prestasi Pengaruh hari kebaikan dan seterusnya Ya Bebas nanti kita pilih Saya pilih aja yang sertifikat landscape yang ini Baik kita lihat Di tampilan bagian kiri ini Sini banyak template yang ditawarkan Yang dapat kita Pilih sesuai dengan keinginan Ya Disini banyak template Misalkan disini Ini adalah for education Mungkin ini Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Ya Saya akan mencoba Misalkan disini Saya ambil satu dulu Kita edit dulu Saya cari Yang sesuai Mungkin Misalkan ini Coba kita cek Atau ini Ya Nah disini mungkin bisa kita Cari Juga yang mungkin perlu Tanggal sudah ada ya Mungkin sertifikat penghargaan Seperti ini bisa saya gunakan saja ya Baik Untuk itu Sebelum saya membuat Sertifikat banyak nama Tentunya ini Saya akan Edit dulu Ya Sertifikat Saya akan Ke atas ini Penghargaan Kemudian Saya akan membuat nomor Dengan cara memberikan Text baru Saya akan Mengambil Text yang sesuai dengan ini Dengan cara klik saja Ctrl D Ya Saya geser ke sini Untuk memberikan Nomor Sertifikat penghargaan Saya ketikan Nomor Nomor Nanti Nomor Pesertanya Nomor sertifikat Kemudian ini saya ubah menjadi Nama Ya Jenis fontnya mungkin bisa diganti atau Tetap begini saja ya Dan saya perbesar saja Karena ada nama yang mungkin cukup panjang Kita geser-geser disini Ya bisa ditarik Untuk memperpanjang Ya Kemudian setelah itu kita lihat Disini mungkin Perlu tambahan Yaitu Nama instansi mungkin Ya Disini Ini nama Ini saya akan geser kesini Kemudian nama instansi saya gunakan Font yang seperti ini Saya dengan cara Ctrl D aja disini Agar cepat Ctrl D Ini saya beri namanya Instansi Instansi Dan nama sudah Dan ada nomor Nama instansi ya Kalau kurang besar Disini kita bisa ganti ya Kita ganti misalkan Karena ini sertifikat penghargaan Mungkin saya ketik Sebagai Sebagai Peserta Misalkan Workshop Tanpa Misalkan For education Yang diselenggarakan Misalkan Disesuaikan Dengan Keterangan Garakan Pada Tanggal Misalkan 12 Sampai dengan 15 Desember 2022 Oke Kita sesuaikan dulu Kita Atur Formatnya Oke Seperti ini Silahkan nanti Jatuh lebih lanjut Kemudian Jika ingin Diberi Stempel Kita bisa Mengunggah disini Saya punya Stempel Misalkan Disini Contoh Saja ini Saya Beri Stempel Yang telah saya Upload Ya Dari Unggah File Kemudian Kita Letakkan Di Bagian Ini Stempel Saya cat dulu Kita Scroll Disini Kita letak Stempelnya Nah Misalkan Ini Ya Ini Saya Berkecil Dulu Kemudian Saya Geser Misalkan Disini Saja Pasalah Yang penting Ada Tanggal Segian Tinggal Disesuaikan Mungkin Namanya Mau dipindah Cukup Disini Silahkan Disesuaikan Digeser Geser Ya Di Tentangan Juga Bisa Di Upload Dis Stempel Ya Ini Bisa Di Edit Remove Nanti Jika Kurang Jelas Transparannya Belum Dengan Cara Remove Move Oke Kita Tunggu Dulu Kita Atrapkan Disini Sehingga Jadi Transparan Kemudian Posisi Stempel Ada Di Bagian Atas Maju Oke Sementara Seperti Dulu Kemudian Tanggal Ini Mungkin Bisa Ditanggalkan Kalau Disini Terakhir 15 Desember Kita Langsung Saja 15 Desember Disesuaikan Seperti Ini Tanggal Penerbitan Mungkin Bisa Ditulis Disini Oke Baik Sekarang Proses Pembuatan Sertifikat Secara Langsung Hanya Dengan Kanfa Langkah Selanjutnya Kita Akan Memberikan Tambahan Link Menghubungkan Nomor Kemudian Nama Kemudian Instansi Caranya Menggunakan Kanfa Ini Kita Scroll Bagian Bawah Kita Pilih Sampai Ada Titik 9 Disini Atau Klik Aplikasi Langsung Klik Aplikasi Kemudian Disini Sudah Ada Buat Banyak Artinya Sertifikat Yang Hanya Satu Lembar Ini Kita Bisa Memganti Nama Secara Langsung Buat Banyak Dengan Cara Klik Disini Kemudian Selanjutnya Ada Dua Cara Menambahkan Data Nanti Bisa Masukkan Data Secara Manual Atau Unggah CSV Disini Saya Akan Menggunakan Unggah CSV Yang Telah Saya Simpan Tadi Untuk Yang Cara Masukkan Data Channel Kita Akan Berikan Tutorial Pada Video Selanjutnya Baik Langsung Saja Unggah CSV Kemudian CSV Tadi Nama Peserta Workshop Disini Ada Di Dokumen Saya Telah Menyimpannya Disini Adalah Yang Tipe CSV Yang Kita Unggah Disini Dengan Cara Klik Kemudian Open Nah Tentunya Disini Sebelum Dilanjutkan Disini Kita Lihat Dulu Dengan Cara Klik Kanan Pada Nomor Saya Akan Muncul Hubungkan Data Nah Karena Disini Nomor Langsung Saya Hubungkan Dengan Nomor Peserta Nomor Certifikat Kemudian Nama Disini Ada Sebelah Kiri Akan Terhubung Dengan Beberapa Nama Juga Klik Kanan Klik Hubungkan Nama Peserta Kemudian Instansi Juga Diklik Kanan Hubungkan Dengan Instansi Nah Mungkin Kalau Namanya Ini Kurang Bagus Terlihat Bisa Saja Diganti Dengan Font Lain Dengan Cara Blog Kita Ganti Dulu Disocokkan Misalkan Seperti ini Kalau terlalu besar Kita Kecilkan Seperti ini Dikurangi Kita atur Lebih lanjut Dengan Cara Geser Disini Setelah Nomor Justifikat Disini Terhubung Dihubungkan Dengan Data Tadi Nama Peserta Sudah Terhubung Kalau Orang Kecil Dikecilkan Dulu Bisa Diatur Kemudian Instansi Telah Terhubung Langkah Selanjutnya Disini Telah Aktif Tanda Klik Lanjutkan Langsung Saja Diklik Lanjutkan Kita Tunggu Proses Disini Ada Tercentang Artinya Pilih Semua Saya akan Mencetak 110 Jika Hanya Sebagian Nanti Di Menaktifkan Pilih Pilih Bisa Bisa Akan Langsung Pilih 110 Tentunya Membuat Secara Banyak Ini Karena Ini Adalah Online Tentunya Diperlukan Jaringan Internet Yang Bagus Kita Coba Klik Buat 110 Halaman Tunggu Senak Proses Membuatnya Ini adalah Proses Kita Tunggu Senak Proses Pembuatannya Nanti Akan Di Hubungkan Kalau Belum Kita Klik Lagi Sehingga Mungkin Disini Faktor Jaringan Oke Kita Tunggu Lagi Oke Nah Setelah Itu Karena Sudah Terhubung Kita Terlihat Pada Tab Baru Ini Banyak Nomor Certifikat Yang Telah Kita Buat Oke Nah Ini Nama Mungkin Tidak Pas Mungkin Bisa Kita Kembali Lagi Dengan Cara Close Ya Mungkin Namanya Ini Bisa Kita Perpanjang Instansinya Juga Kita Perpanjang Karena Ini Cukup Panjang Namanya Kita Sesuaikan Kita Proses Kembali Klik Buat 100 Halaman Hingga Tanpa Tampilannya Api Tunggu Senak Disini Kita Klik Sampai Anda Proses Membuat Nah Kita Lihat Kalau Sudah Rapi Mungkin Kita Bisa Simpan Nanti Oke Kita Cancel Lalu Disini Nah Disini Telah Tampak Nomor Peserta Sertifikat Kemudian Nama Kemudian Klik Disini Ada 110 Sertifikat Yang Tercetak Langsung Dengan Cepat Nah Disini Kita Lihat Ada 110 Disini Kalau Kita Cek Disini Nah Disini Sampai 110 Nomor Jadi Ada 110 Sertifikat Nanti Bisa Dicoba Jika Mencoba Lebih Dari 110 Nah Bagaimana Cara Men-download Caranya Klik Bagikan Kemudian Kita Unduh Disini Kemudian Disini PNG Atau PDF Kita Pilih PDF Ya Disini Ada Semua Halaman 110 Ya Ratakan PDF Mungkin Bisa Disini Ya Setelah Itu Kita Unduh Nah Disini Akan Kita Menunggu Proses Pengunduan Sertifikat 110 10 Kita Tunggu Proses Proses Mengunduh Certifikat Di Untuk Dalam Format PDF Ya Tentunya Faktor Jaringan Juga Menentukan Kecepatan Download Dari Dalam Kanfa Ini Kita Tunggu Sebena Ya Silahkan Nanti Disesuaikan Keterangan Keterangan Lain Yang Diperlukan Kita Tunggu Sejenak Ya Sini Proses Masih Karena Juga Jaringan Ini Proses Pengunduhan Karena Online Disini Ada 100 Yang Kita Download Ya Oke Disitulah Tertutup Kita Diarahkan Untuk Aktif Tempat Penyimpanan Ini Banyak Nomor Mungkin Saya Simpan Disini Yaitu 110 Sertifikat Misalkan Workshop Misalnya Ini Nama Raja Saya Simpan Di Download Atau Simpan Aja Di Dokumen Ya Kita Terlalu Jadi Ada 110 Sertifikat Misalnya Kita Simpan Aja Disini Oke Ini Adalah 573 MB Karena Ada 110 File Kita Lihat Prosesnya Ini Proses Download Sudah Terdudut Jika Hanya Sebagian Nanti Tinggal Diatur Berapa Sertifikat Yang Akan Di Download Dan Silahkan Nanti Bisa File Ini Dibagi Kepada Beserta Mungkin Bisa Dipartisi Dulu Atau Langsung Dibagikan Dalam Bentuk Drive Ini Proses Ya Saya Kira Sudah Jelas Sekali Prosesnya Ini Kita Lihat Butuh Berapa Waktu Untuk Memproses Kita Tunggu Saja Kita Lihat Hasilnya Ini Sudah Hampir 3 Menit Lagi Prosesnya Kita Bersabar Di Dalam Proses Jaringan Ini Untuk Proses Delurnya 573 Megabyte Tentunya Jika Lebih Dari 110 Juga Tentunya File Ini Akan Semakin Besar Jika Jaringan Internet Cukup Kuat Mungkin Prosesnya Juga Lebih Cepat Tunggu 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 Senak Agar Kita Paham Hasil Dari Download Dalam PDF F Kita Tunggu Tunggu Tentunya Jika Ingin Ditunda Dulu Bisa Kita Tutup Nanti Bisa Ditundur Karena Sudah Terproses Tentunya Disini Masih Dengan Nama Banyak Nomor Mungkin Bisa Kita Simpan Dengan Nama Sertifikat Misalkan 110 Peserta Misal Ini Pembelian Nama Langsung Sambil Menunggu Proses Kita Tunggu Senak Ini Proses 359 Tentunya Sambil Memunggu Proses Kita Bisa Melihat Secara Berurutan Disini Kita Perbesar Saja Kita Perbesar Zoom Dulu Nah Disini Nomor Satu Kemudian Sertifikat Kedua Ketiga Keempat Nah Ini Sudah Setiap Halaman Punya Nama Peserta Yang Berbeda Sesuai Data Dengan Excel Yang Telah Disiapkan Sebelumnya Jika Kurang Rapi Bisa Diproses Kembali Dengan Cara Mengatur Posisi Nah Ini Sudah Sampai Proses Sampai Kita Nunggu Jika Ingin Dicetak Bisa Saja Nanti Cetak Selembaran Ini Bisa Ya Ini Kita Tutup Bisa Juga Di Download Nanti Dalam Bentuk Unduh Disini PNG Jadi Bisa Juga Dalam Bentuk PNG Atau JPEG Tapi Disarankan JPEG Ya Sini Jika Jika Ingin Dicetak Lebih Besar Dalam Bentuk PDF Oke Disini Sudah Proses Kita Buka Hasil Download Sertifikat 110 Dalam Format PDF Saya Tunggu Sina Ya Sudah Hampir Sudah Selesai Sepertinya Saya Akan Membuka Dulu Bagaimana Tampilan Sertifikat Yang Telah Terproses Dalam Bentuk PDF Masuk Saya Klik Aja Disini Nah Disini Sudah Ada 110 Sertifikat Disini Kita Bisa Lihat File Nya Disini Ya Saya Kira Itu Cara Membuat Sertifikat Dengan Banyak Nama Menggunakan Kanva Tidak Perlu Menggunakan Website Lain Demikian Yang Dapat Saya Berikan Tutorial Pada Kali Ini Jumpa Lagi Untuk Tutorial Berikutnya Jangan Lupa Berbagi Dan Tetap Like Dan Share Untuk Semua Yang Merlukan Bantuan Ilmu Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh